Intro Antusiasme luar biasa ditunjukkan oleh masyarakat Balike dan Otoba menyebut gelaran F1H2O yang sebentar lagi akan digelak. Mulai dari penyebutan kedatangan para pembalap yang disambut dengan tarian torton, hingga kesenian khas masyarakat setempat. Begitu merasa bangga dan kagum dengan beragam budaya Indonesia. Para pembalap pun menyempatkan diri mereka berfoto bersama kesenian-kesenian tersebut. Tak hanya itu untuk menyebut kedatangan para pembalap F1H2O dan Otoba. Namun masyarakat dan Otoba juga akan ikut memeriakan terlaksananya balapan kapal kelas dunia F1H2O pada minggu mendatang. Sejumlah masyarakat dan anak-anak lokal terlihat sedang mengadakan gladi bersih, tarian tradisional di pinggir danau, untuk memeriakan gelaran F1H2O dan Otoba. Antusiasma masyarakat Indonesia menyebut gelaran F1H2O ini, menjadikan para pembalap dan delegasi betah berada di Indonesia. Sedangkan untuk lokasi venue F1H2O di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Akhirnya rampung setelah 60 hari proses pengerjaan. Balapan perahu cepat tersebut pun sudah siap untuk digelar pada Jumat, 24 Februari hingga Minggu 26 Februari mendatang. Para pembalap, tim dan perahu balap masing-masing sudah berada di lokasi balap F1H2O Powerboot dan Otoba. Project Manager PT Adik Karya atau Persero PBK, Ahmad Jumadi, mengatakan kondisi lokasi perhelatan event internasional ini sudah rampung 100 persen. Mungkin hanya finishing-finishing kecil-kecilan saja, katanya, Rabu 22 Februari. Persiapan para pembalap juga sudah dimulai sejak dibukanya kontainer pengangkut peralatan Powerboot. Itu ada 20 tim dari 10 negara. Ini baru dibuka pada kemarin dan telah datang pihak Beacukai, katanya. Dilansir dari Instagram Injourney, Senin 20 Februari, terlihat kemegahan tribun untuk penonton yang beradab persis di tepi dan Otoba. Di depan tribun terdapat tulisan Lake Toba dan F1 Powerboot. Ribun itu diperuntukkan bagi penonton F1H2O yang telah membeli tiket Race Venue. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney Maya Watono mengatakan Race Venue merupakan titik pertama. Ada 2 ribu tiket yang disediakan untuk 2 hari menonton F1 Powerboot dari Race Venue ini. Ribun sayangnya tiket seharga 500 ribu rupiah tersebut sudah habis terjual. Sedangkan titik kedua untuk penonton berada di Bukit Pahoda dengan harga 50 ribu rupiah per tiket. Di Bukit tersebut tersedia kapasitas 1.500 penonton. Sementara titik ketiga berlokasi di lapangan Mini Saposurung.